Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nila Saryani Helper Muhammad Qasim dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan Kenapa saya percaya mimpi-mimpi Muhammad Qasim? Saya percaya pada mimpi-mimpi Muhammad Qasim karena 3 hal Pertama, setelah mempelajari Dari keseluruhan mimpi-mimpi Muhammad Qasim Saya yakin, mimpi-mimpi tersebut berasal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW Karena, hanya Allah saja yang dapat membuat mimpi yang luar biasa dahsyat seperti itu Kedua, mimpi-mimpi Muhammad Qasim sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis Bahkan, mimpi-mimpi tersebut menjelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman Yang hanya digambarkan secara global Baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis Ketiga, hal yang sangat rasional Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW dapat berkomunikasi dengan Muhammad Qasim melalui mimpi Karena, mimpi berada pada dimensi ruh atau gaib dari diri manusia itu sendiri Allah bersifat hayyum, maha hidup dan wujud Allah berada pada dimensi gaib Begitu juga dengan ruh Rasulullah SAW juga hidup dan berada pada dimensi gaib Jadi, jika Allah dan Rasulullah berkomunikasi dengan Muhammad Qasim melalui mimpi adalah hal yang sangat-sangat masuk akal Allah maha berkehendak Jika Allah berkehendak, kun faya kun Jadilah, maka jadilah Demikianlah tiga alasan utama kenapa saya percaya mimpi-mimpi Muhammad Qasim Bagaimana dengan Anda? Semoga Anda segera menyusul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!